assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel saya pada video kali ini saya akan unboxing bibit anggrek botolan genus dendrewiu dan anggrek ini sudah langka di pasaran dan untungnya saya dapat menemukan bibitnya walaupun ada yang menjual tapi usianya sudah dewasa dan harganya pun terbilang mahal untuk video lebih lengkapnya jadi tetap tonton terus video ini dan selamat menyaksikan saya membeli anggrek ini dari owner kembang batu atau okb dari kota batu paketan ini membutuhkan waktu kurang lebih 4 hari untuk sampai di kota saya dan dapat terlihat paketannya sangat rapi sekali dan pada saat ini saya sudah mulai membuka paketannya dan selesai guncang-guncang ada guncangan sedikit dan ternyata di dalamnya diberi plastik web dan pada saat ini saya akan membuka plastiknya dan inilah pipit botol anggreknya dendropium raja joves pada saat ini saya akan memecahkan botolnya dengan menggunakan palu air bersih saya lebih memilih memetakkan botol daripada harus mengambil satu bersatu dengan menggunakan kawat setelah itu pipitnya akan saya cocin dengan menggunakan air bersih dan dapat terlihat pipit anggreknya banyak sekali kurang lebih sampai 50 pipit dan saya menucinya dengan sangat bersih supaya tidak ada sisa agar-agar yang menempel di bagian akarnya dari pipit anggrek yang terbesar sampai yang terkecil setelah itu saya masukkan ke dalam cairan fungisida dan saya akan rendam kurang lebih 30 menit setelah itu saya tiriskan pada saat ini saya akan mentiriskan pipit anggreknya karena sudah 30 menit direndam di cairan fungisida dan saya mengambil semua pipitnya dan tidak ada yang tersisa di cairan fungisidanya dari yang terbesar sampai yang terkecil dan saya setelah itu saya ratakan di tempat yang terbuka supaya terkena angin dan nanti saya akan menanamnya dan nilam pipit anggrek dan rebium raja covas telah saya keluarkan dari cairan fungisida pada saat ini saya akan menanamnya saya membutuhkan papan kayu akar kadaka dan tali pada saat ini saya akan mulai menanamnya saya mengambil papan kayu lalu saya ambil 1 pipit anglet anglet dan rebium raja covas saya ambil sedikit potongan akar kadaka setelah itu saya ikat menekan tali rapya dan saya mengikatnya tidak terlalu kencang supaya sirkulasi udara tetap terjaga dan untuk dapat mempercepat pertumbuhan akar baru dan inilah pipit anglet dendrobium raja covas setelah saya menanamnya menggunakan papan kayu dan ini berjumlah 24 papan dan masih ada beberapa pipit yang belum saya tanam karena hari sudah malam dan akan saya lanjutkan nanti saya akan letakkan di tempat yang tertutup di rak pot saya dan nanti juga akan saya gantung di tali gantungan dan inilah sisa bibit angre raja covas yang akan saya selesaikan nanti malam saya menanamnya per papan per satu bibit tidak dua-dua bibit saya menanam bibit anggrek botolan dendrobium raja covas ini dengan cara yang simple yaitu dengan cara hanya diikat di papan kayu lalu diberi media tanam sedikit agar keadaan lalu diikat dan tidak membutuhkan software yang banyak dan bagi yang memiliki tempat yang luas tentunya bisa menggunakan software seperti yang memiliki nursery dan cukup sekian video saya kali ini bagi yang sedang menonton saya ucapkan banyak terima kasih mohon maaf bila ada salah salah kata bila suka dengan channel youtube saya ini silahkan klik like dan klik subscribe ya akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih